Intro Baru-baru ini saya didatangi seorang wanita Yang mengaku sakit hati karena diputuskan oleh pacarnya Dia mengatakan bahwa pacarnya memutuskan dia Karena orang tuanya tidak setuju Kalau dia berpacaran dengan dirinya Nah sehingga lelaki itu pun akhirnya mengikuti kata orang tua Nah saya sedikit bertanya Betulkah seseorang memutuskan pasangan Hanya karena orang tuanya tidak setuju Ada dua hal yang ingin saya telahah dalam hal ini Yang pertama adalah ketidakmandirian Pernikahan adalah sesuatu yang akan kita jalani bersama Tentu orang tua perlu sekali merestui Tetapi sekalipun restu itu ada ketika kita tidak saling mencintai Maka kita tidak akan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya Nah untuk hal ini saya sangat menyarankan Temukan rasa cinta anda dalam diri pasangan Atau sampai anda menemukan rasa cinta yang benar-benar cinta Lalu mungkin anda bisa bernegosiasi dengan orang tua dan memberi suatu penjelasan Nah tentu ini akan berlaku karena anda sudah dewasa Hal yang kedua adalah betulkah dia mencintai anda Ketika seorang benar-benar mencintai Maka alasan orang lain itu hanya dijadikan sebuah kamoplase saja Hanya menjadi sebuah kambing hitam Supaya ia tidak malu memutuskan anda Atau seseorang karena ia mungkin sudah merasa tidak lagi mencintai Nah artinya dalam hal ini tidak perlu menggunakan orang tua Sebagai tameng ataupun sebagai pelindung bagi anda untuk memutuskan seorang Tapi yakinkan bahwa memang anda mencintai Anda memilih dia karena anda mencintai Bukan anda mengikuti kata orang Anda hanya perlu mengikuti kata hati anda Nah pastikan bahwa anda mengambil keputusan atas dasar naluri alami yang ada dalam diri anda Dan dalam dasar rasa bahwa anda memang mencintainya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa bantu saya membangun channel ini dengan cara mensubscribe Tekan loncengnya supaya anda dapat notifikasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.